dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya melihat kondisi bu Yuni yang sekarang ini sudah membaik dan tentu saja bu Yuni sangat berterima kasih kepada Allah karena Allah masih memberikannya waktu untuk hidup dan tentu saja Yuni sangat bersyukur sekali dengan apa yang Allah beri sementara itu ketika Jeno dan juga Diane berantem tadi itu ternyata Zidane melihat mereka dan akhirnya Zidane pun menghampiri Jeno kemudian Zidane pun mengajak Jeno ke cafe ini kemudian Zidane pun memberikan saran kepada Jeno supaya Jeno meninggalkan Tias karena Tias sudah menjadi istri Diane kemudian Jeno pun mengatakan kalau dia gak akan sanggup melakukan hal itu karena dia sangat tahu Tias mencintainya dan dia juga sangat mencintai Tias jadi gak mungkin banget dong bagi Jeno untuk meninggalkan Tias sementara itu di tempat berbeda terlihat Diane yang sedang bersama dengan Tias disini Diane tuh ngajak Tias jalan-jalan ya supaya pikirannya Tias itu gak kacau ya dan biar Tias bisa lebih tenang dan kalian bisa lihat ya view-nya tuh bagus banget ya bahkan bunganya berwarna-warni Masya Allah cakep banget tempatnya tetapi terlihat disini Tias masih saja terdiam dan termenung-menung sementara itu terlihat ya Diane yang menatap ke arah Tias dan ternyata sekarang ini Tias tuh lagi melamun teringat kata-kata Tante Wulan ketika konferensi pers benar-benar kata-kata Tante Wulan sangat menyakitkan dirinya apalagi dirinya terus saja menjelek-njelekkan Tias sebagai gadis kampung yang bekerja sebagai seorang penari kemudian Tias datang ke kota dan ingin merebut hati Diane dan tentu saja ini sangat menyakitkan bagi Tias karena Tante Wulan sangat membencinya dan terus saja menjelek-njelekkan dirinya sementara itu terlihat Diane yang begitu sedih ketika melihat wajah murung Tias Diane sangat merasa sedih ya karena dia sebagai suami belum bisa membahagiakan Tias kemudian Diane pun berkata di dalam hati kirain setelah menikah semua masalah akan selesai tetapi ternyata dia malah justru membawa kesedihan-kesedihan yang terus menerus untuk Tias tentu saja Diane pun juga sangat menyesali dengan apa yang terjadi kemudian Diane pun melihat ada pertunjukan badut dan tentu saja Diane pun berpikir ya untuk mendatangi badut itu dan membuat Tias kembali tersenyum kalian bisa lihat ya disini badutnya tuh ada dua kemudian terlihat Diane yang mendatangi badut itu dan meninggalkan Tias sendiri sementara itu di tempat berbeda lagi ya Jino yang ngobrol sama Zidane Jino tuh akhirnya ngomong sama Zidane kalau dia tuh mau ketemuan sama Tias jam 10 dan kemudian di dalam hati Zidane dia berkata kalau dia gak akan membiarkan Jino dan Tias bertemu apalagi Jino mengatakan kalau dia akan membawa Tias pergi jauh dari Diane tentu saja disini Zidane pun semakin panik dia pun langsung menelpon Malik dan memberi tugas pada Malik untuk bisa berusaha menjaga Tias bertemu dengan Jino apapun caranya sementara itu Honey yang lagi mau masuk ke supermarket tiba-tiba dia melihat ada Abel tentu saja dia pun gak jadi masuk ya tetapi sayangnya Honey ketahuan hingga akhirnya Honey pun lari dan kemudian pergi naik taksi online dan tentu saja Abel gak mau lagi kehilangan jejak Honey dia pun langsung mengejar Honey pakai motor ya pakai ojek motor dan Abel sekarang ini tuh lagi butuh banyak uang ya untuk proyeknya, proyek desainnya itu dan dia juga lagi berusaha untuk bisa merayu Jino karena PH itu maunya modelnya tuh Jino ya tentu saja Abel pun semakin bingung karena dia tuh gak mau kehilangan tender bagus ini